latin square design atau rancangan latin square rancangan latin square ini digunakan untuk menghilangkan variabilitas dari dua faktor pengganggu dan dengan menggunakan latin square design ini itu memberikan kita untuk membuat suatu blocking dari dua arah karena ada dua faktor pengganggu maka kita memblok dua faktor tersebut nah sebelumnya kita sudah belajar tentang randomized complete block design dimana kalau kita menggunakan desain ini itu digunakan untuk mengurangi residual error yang disebabkan oleh satu variable pengganggu satu variable yang diketahui dan controllable yang dikontrol seperti itu nah kalau di latin square design ini kita mengeliminasi dua faktor pengganggu misalnya ini adalah ilustrasinya seorang eksperimenter itu ingin mempelajari efek dari formulasi atau formula bahan bakar dari sebuah roket dan formulanya ini terdapat lima jenis ya kemudian bahan bakar ini dipelajari untuk mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap laju pembakaran oke jadi setiap formulasi itu dicampur dari batch of raw material dari beberapa ini ya dari beberapa bahan ya kemudian kemudian digunakan untuk sebagai bahan untuk menguji kelima formula nah kemudian formulanya itu dihasilkan atau disiapkan oleh beberapa operator dan kemungkinan besar terdapat perbedaan dalam hal skill atau kemampuan atau experience dari si operator oke nah jadi kalau kita perhatikan dari ilustrasi yang tadi itu terdapat dua faktor pengganggu yang muncul dari rancangan tersebut yang pertama itu adalah batch of raw material atau ini ya atau material kelompok dari suatu material misalnya batch 1 material itu digiring kemudian apakah batch 1 ini sama dengan batch 2 nah itu kan kemungkinan besar itu ini merupakan faktor pengganggu kemudian operator karena operatornya itu memiliki skill yang berbeda-beda jadi kemungkinan besar juga faktor operator ini akan menghasilkan hasilnya tidak kita inginkan nah karena disini itu ada dua faktor pengganggu sehingga kita bisa menggunakan yang namanya latin square design nah maksud dari latin square design itu adalah ini ya rancangan yang terdiri dari square arrangement jadi pengaturannya itu square ya atau kuadrat ya dimana kalau kita katakan dari ilustrasi yang tadi itu kita punya 5 formula nah 5 formula itu kita simbolkan dengan A, B, C, D, dan E nah A, B, C, D, E ini merupakan huruf latin oleh karena itu dinamakan sebagai latin square nah maksudnya gimana sih square nya ini gimana nah ini ya karena kita itu punya angka yang sama jumlah angka yang sama misalnya batch of raw material ini jumlahnya ada 5 operatornya ini juga ada 5 itu ya sehingga kita punya sehingga kita punya 5 formula A, B, C, D, dan E oke jadi seperti itu nah kemudian row dan kolom atau baris dan kolom ini menunjukkan 2 batasan randomization gitu ya jadi kita punya punya perhatian khusus di baris dan kolom gitu nah secara umum latin square itu misalnya kita punya P faktor ya maka P dikalikan P latin square jadi misalnya yang tadi treatmentnya itu ada 5 berarti 5 kali 5 berarti ada 25 latin square nah setiap square nya itu memiliki P rows dan P kolom jadi terdiri dari baris P dan kolom P nah kemudian setiap P kwadrat itu mengandung satu dari huruf latin tersebut yang memiliki hubungan dengan treatmentnya gitu ya nah kemudian setiap huruf itu terjadi hanya sekali pada setiap row dan kolom misalnya seperti ini misalnya kita punya level of treatment atau perlakuannya itu ada 4 ya kolomnya ada 4 kemudian barisnya ada 4 maka kita punya huruf latin ada 4 juga jadi A B C D oke misalnya kita lihat ya disini A B C D ini kita lihat disini maka A ini untuk satu baris disini harus satu kali terjadinya harus muncul satu kali jadi gak boleh A muncul disini lagi ini gak boleh kemudian untuk baris pertama juga seperti itu ya A ini juga harus muncul satu kali jadi gak mungkin A ini muncul lagi disini oke kita amati lagi disini A, B, C, D kemudian kita acak lagi bentuknya menjadi B, C, D, A kita acak lagi menjadi D, A, B, C dan seterusnya ya kita acak lagi menjadi C, D, A, B nah faktor dan cara mengacaknya ini adalah kita acak bebas yang penting pada satu baris dan satu kolom ini huruf tersebut hanya muncul satu kali seperti itu jadi huruf itu gak boleh huruf latinnya gak boleh muncul sebanyak dua kali itu gak boleh hanya satu kali nah misalnya yang tadi ya untuk ilustrasi yang sebelumnya kita punya batch raw material atau urutan kedatangan dari material itu ya atau pengelompokan dari material itu ada 5 kemudian operatornya juga ada 5 berarti 5 kali 5 kita punya 25 square design sorry 25 design seperti itu nah kemudian gimana cara kita mengelompokkan karena disini itu ada 2 sumber faktor pengganggu ya ada raw material dan operator maka kita memiliki 5 formula yaitu yang diwakilkan oleh A, B, C, D, E oke misalnya nih untuk yang ini ya untuk yang kolom 1 kolom operator nah kolom operator ini untuk batch of raw material pertama kita wakilkan dengan A kemudian yang kedua B yang ketiga C yang keempat D yang kelima untuk yang pertama kita amati untuk batch of raw material yang pertama ini A ini tidak boleh muncul lagi di kolom yang lainnya oleh karena itu kita lihat kita tidak menjumpai A sebanyak 2 kali muncul berarti ada A, B, C, D, dan E seperti itu ya jadi intinya itu adalah kita memberikan kelompok lagi bedanya ini dengan dengan randomized randomized completely block design itu adalah kalau yang block design itu kita hanya punya satu faktor tapi kalau yang disini latin square ini kita punya dua faktor penting dua faktor pengganggu sebenarnya itu ya oke nah ini jadi pembatasan keragaman dilakukan pada saat randomisasi yaitu dari arah baris baris dan kolom gitu ya kemudian masing-masing baris dan kolom satu jenis formula hanya muncul satu kali oleh karena itu kita lihat munculnya huruf latin ini gak mungkin satu baris atau satu kolom ini dua kali munculnya kemudian ini jadi kita membacanya itu seperti ini pada batch 1 operator 1 menguji formula A operator 2 menguji formula B operator 3 menguji formula C dan seterusnya nah dan operator 1 ini gak boleh menguji A pada batch-batch selanjutnya itu cara membacanya oke untuk model statistikanya kita lihat disini ada YIJK sama dengan MIU MIU ini adalah rata-rata hasil keseluruhan kemudian ada ALFA I ditambah tau I ditambah beta K ditambah epsilon IJK kemudian disini ada tau J dan beta K tau J itu adalah efek dari percobaan ke J kemudian beta K ini adalah efek dari kolom ke K kemudian epsilon ini adalah error atau random oke nah kemudian ANOVA nya untuk secara perhitungan kita bisa lihat ya rumusnya ya untuk SS treatment itu sama dengan SS baris maaf SS total itu sama dengan SS baris ditambah SS kolom ditambah SS treatment ditambah SS error karena kita melakukan pemblokiran pada dua faktor maka kolom ANOVA kita SS atau sum of square kita itu sumber variabilitasnya ada empat ada yang disebabkan oleh baris kolom dan juga ada yang disebabkan karena treatment dan juga error nah ini ya jadi sumber variasinya itu kita punya empat sekarang ada treatment ada rows ada kolom dan juga ada error nah kalau kalian pengen menghitung secara manual kalian bisa gunakan formula yang ada di dalam tabel ini kemudian untuk hipotesisnya kita punya beberapa hipotesis yang pertama itu adalah hipotesis pengaruh perlakuan oke ya misalnya H0 tau C sama dengan 0 kemudian H1 tau C tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1 C itu maksudnya gimana untuk 0 hipotesisnya ini menunjukkan bahwasannya perlakuan itu tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati jadi maksudnya itu kita kita melihat misalnya ya kalau kita kaitkan dengan ilustrasi yang sebelumnya jadi formula bahan bakar itu tidak mempengaruhi laju pembakaran dari roket gitu ya laju pembakaran pada roket gitu kemudian hipotesis pengaruh baris jadi misalnya H0 alpha i sama dengan 0 kemudian ada H1 alpha i tidak sama dengan 0 itu berarti gimana berarti karena kita melakukan pemblokiran pada baris maka ketika hipotesis 0 menyatakan alpha i sama dengan 0 maka itu maksudnya adalah pemblokiran pada baris itu tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati selanjutnya ada hipotesis pengaruh kolom untuk hipotesis ini hampir sama dengan yang sebelumnya jadi kita hanya melihat apakah pemblokiran pada kolom ini berpengaruh terhadap respon atau tidak jadi misalnya H0 beta k sama dengan 0 berarti pemblokiran pada kolom itu tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati kemudian H1 beta k tidak sama dengan 0 itu berarti pemblokiran pada kolom itu berpengaruh terhadap respon yang diamati oke ya nah kemudian setelah kita merumuskan hipotesisnya sama seperti cara sebelumnya ya kita membandingkan F hitung dan F tabelnya F tabelnya itu F alfa koma P min 1 P min 2 P min 1 dimana P ini adalah ini ya level of treatment nya ya kalau misalnya untuk ilustrasi yang pembakan rotet itu karena level of treatment nya itu ada 5 maka berarti P nya ini adalah sama dengan 5 kemudian jika F 0 itu lebih besar daripada F tabel atau F hitung lebih besar daripada F tabel maka H 0 kemudian nah ini adalah contoh dari percobaan roket propelan kita lihat disini ada batch of raw material dan ada operator nah disini kita amati bahwasannya kok nilainya beda ya untuk masing-masing A, B, C, D, E kalau yang sebelumnya itu nilainya besar-besar tidak ada yang negatif nah ini kok bisa seperti ini itu sebenarnya kalau kita pengen analisa suatu permasalahan dengan menggunakan ANOVA kita itu bisa memberikan kode pada masing-masing formula jadi ini misalnya A tadi itu kalau tidak salah nilainya adalah A pada batch of raw material 1 dan operator 1 tadi nilainya kalau tidak salah 24 nah maka kalau kita ingin mengkodekan ini kita bisa mengurangi nilai ini dengan sesuatu yang penting adalah seluruh nilai yang ada di dalam tabel ini dikurangi dengan nilai yang sama jadi misalnya untuk A yang ini berarti 24 dikurangi dengan 25 berarti nilainya adalah minus 1 kemudian B disini nilainya sebelumnya ada 20 berarti 20 dikurangi dengan 25 adalah minus 5 sampai ke nilai yang di pocok ini disama dengan 6 ini berarti nilainya adalah sekitar 31 adalah 31 kemudian 31 itu dikurangi dengan 25 menghasilkan positif 6 jadi sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan ANOVA ada 2 cara jadi kita bisa memasukkan nilai langsung nilai faktanya itu berapa atau kita bisa juga memberikan kode di setiap formula kalau kita masukkan langsung juga hasilnya bakal sama oke kemudian nah ini ya setelah itu kita hitung nilai nilai rata-ratanya seperti ini oke ya kemudian sorry kemudian kita hitung jumlahnya ini ya jumlah terlebih dahulu kemudian kita hitung nilai sum of square nah karena kita menggunakan minitab maka saya tidak terlalu fokus untuk menghitung secara manual nah gimana cara kita menggunakan minitab untuk menyelesaikan latin square design ini nah ini ya misalnya nih untuk untuk kolomnya kalau yang sebelumnya itu kita punya batch dan operator aja ya jadi ada batchnya ini kemudian ini kita masukkan misalnya nih batch 1 berarti kan batch 1 ini berarti menunjukkan adalah raw material pertama kemudian operatornya ada 1 2 3 4 dan 5 nah karena kita itu pengen tahu ya apakah kedua faktor ini memberikan pengaruh faktor penganggu ini memberikan pengaruh atau tidak nah makanya tadi itu kita mewakilkan angka-angkanya dengan huruf latin nah huruf latinnya seperti apa huruf latinnya itu kita masukkan ke dalam formulasi ini misalnya nih A A itu adalah huruf latin pertama sampai E huruf latin kelima berarti formulasi untuk yang pertama atau A itu tadi kita wakilkan dengan angka 1 jadi yang sebelumnya itu formula A pada batch 1 dan operator 1 itu berarti adalah formulasi 1 batch 1 dan operator 1 kemudian misalnya nih pada batch yang sama operator yang kedua tadi diwakilkan oleh huruf B sehingga formulasinya dituliskan sebagai angka 2 nah jadi yang berbeda itu adalah kita memiliki kolom kolom yang menghubungkan atau yang menghubungkan kedua ini ya kedua faktor pengganggu gitu oke kemudian kita masukkan outputnya atau responnya nah ini ya untuk caranya jadi caranya itu kalian masukkan sama seperti biasa kemudian kalian klik start start ANOVA kemudian kalian pilih yang general linear model nah kemudian general linear model itu kalian akan lihat ada beberapa baris seperti ini ya respon kita masukkan output kemudian modelnya kita klik formulasi kemudian kita klik batch kemudian kita klik operator oke ya nah kemudian kita okekan nah setelah itu kita dapatkan nilainya adalah seperti ini gitu jadi kita punya 4 sumber variabilitas ada formulasi batch dan batch operator dan error oke nah untuk hipotesis yang pertama kita pengen menguji apakah treatment formula dari beberapa material dari beberapa bahan bakar itu mempengaruhi laju pembakaran atau tidak nah ini kita gunakan hipotesis H0 tau 1 sampai tau 5 karena kita punya treatmentnya itu ada 5 ada A, B, C, D, dan E itu maka kita masukkan tau 1 sampai tau 5 itu sama dengan 0 untuk H0 kemudian H1-nya tau J tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1J oke kemudian kita lihat nilai p-value-nya p-value-nya ini untuk formulasi itu ternyata P-nya adalah 0,003 P-value-nya ini kurang dari alpha sehingga kita katakan bahwasannya H0-nya itu ditolak nah karena H0-nya ditolak maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya formula bahan bakar itu mempengaruhi laju pembakaran oke itu adalah hipotesis untuk treatment kemudian hipotesis selanjutnya berkaitan dengan pemblokiran pada baris dan kolom gitu ya ini misalnya untuk hipotesis 0-nya adalah alpha 1 sampai alpha 5 kenapa koalpha 1 sampai alpha 5 karena kita punya batch of raw materialnya itu ada 5 untuk H0-nya ini alpha 1 sampai alpha 5 sama dengan 0 kemudian H1-nya alpha I tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1I oke kalau kita lihat p-value-nya ini ternyata lebih besar daripada alpha kalau lebih besar daripada alpha maka H0-nya adalah gagal ditolak sehingga bisa kita katakan bahwasannya tidak terdapat bukti kuat bahwasannya batch material itu berbeda satu sama lain atau dalam kata lain itu kita pemblokiran pada batch ini tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil jadi kita lakukan pemblokiran atau tidak itu hasilnya sama saja seperti itu ya kemudian untuk hipotesis yang ketiga kita lihat pemblokiran pada operatornya oke ya karena operatornya tadi ada 5 maka H0-nya menjadi beta 1 sampai beta 5 itu nilainya sama dengan 0 kemudian H1-nya beta K tidak sama dengan 0 untuk paling sedikit 1K oke kemudian kita lihat nilai p-value-nya kita lihat bahwasannya p-value-nya itu kurang dari alpha ingat alpha itu 0,05 berarti bisa kita katakan bahwasannya H0 itu ditolak nah H0 ditolak ini memiliki maksud bahwasannya ternyata operator ini merupakan sumber dari variabilitas jadi pemblokiran untuk operator ini sangat mempengaruhi hasil gitu ya jadi seperti itu oke nah kemudian ini jadi pada saat kita saya review lagi ya jadi pada saat kita menganalisis ANOVA-nya ini jangan lupa untuk mengambil kesimpulan dari beberapa hipotesis ya yang pertama kita punya hipotesis treatmentnya yaitu hipotesis utamanya sebenarnya karena kita pengen menguji suatu treatment apakah berpengaruh terhadap hasil kemudian hipotesis yang kedua kita pengen menguji apakah pemblokiran pada suatu baris itu berpengaruh terhadap hasil kemudian untuk hipotesis selanjutnya kita pengen tahu juga apakah pemblokiran pada kolom itu mempengaruhi pada mempengaruhi hasil seperti itu oke disini ada tugas yang perlu kalian kerjakan jadi ada seorang engineer di bidang teknik industri itu sedang menginvestigasi efek dari metode perakitan A, B, C, D terhadap waktu perakitan dari komponen televisi berwarna nah terdapat 4 operator yang sudah dipilih dalam studi ini kemudian si engineer ini si engineer di bidang teknik industri tahu bahwasannya setiap metode assembly ini akan ini ya akan memproduksi atau menghasilkan kelelahan yang dialami oleh si operatornya karena operatornya ini pada saat dia melakukan metode assembly yang pertama itu kemungkinan besar akan menghasilkan waktu yang lebih cepat daripada assembly yang terakhir karena dia waktu awal-awal itu tidak merasakan kelelahan nah sementara di assembly yang terakhir karena karena dia itu sudah merasakan kelelahan ya karena karena dia sudah spend waktu untuk mengerakit metode 1, 2, 3 maka kemungkinan besar di metode 4 ini mereka pasti si operator yang operator ini akan merasakan suatu kelelahan nah karena faktor kelelahan ini sebenarnya kita tidak ingin menganalisa dalam soal ini sehingga kita masukkan sebagai faktor pengganggu oke kemudian ini ada data nya ya jadi disini ada operator ada 4 operator kemudian disini ada order of assembly atau urutannya jadi kan yang namanya operator itu kan pasti dia itu berurutan ya mengerjakan metode yang mana dulu metode A dulu B dulu C dulu atau D dulu nah sehingga kita masukkan disini sebagai order of assembly atau urutan dari perakitannya jadi untuk membaca ini ya caranya adalah seperti ini untuk operator yang pertama berarti operator pertama itu dia melakukan dia melakukan metode A,B,C,D nah kemudian pada saat melakukan percobaan perakitan ini dia melakukan secara random jadi untuk urutan yang pertama untuk urutan yang pertama itu dia melakukan metode C terlebih dahulu kemudian untuk urutan kedua dia melakukan metode B urutan sampai urutan keempat dia melakukan metode ke D itu ya pun demikian juga untuk yang operator kedua nah operator yang kedua ini dia melakukan pengacakan pada metodenya pada metode A,B,C,D gitu yang terpenting disini adalah huruf-huruf latin ini gak boleh muncul sebanyak dua kali oleh karena itu disini kita lihat munculnya C ini hanya satu kali gitu ya nah itu coba kalian kerjakan berarti kalau kalian lihat dari soal ini kalian punya empat sumber variabilitas yang pertama muncul karena adanya treatment treatment dari apakah metode tersebut itu metode assembly itu mempengaruhi waktu perakitan kemudian faktor pemblokiran dari order of assembly dari kolomnya sorry dari barisnya atau faktor pemblokiran dari kolomnya yaitu dari operator dan juga dari error ya itu coba kalian kerjakan dengan menggunakan ANOVA dan kalian analisis masing-masing hipotesisnya ya oke sekian pemaparan materi semoga kalian dapat memahami materi saya dengan baik dan bermanfaat ya apa yang saya ajarkan pada materi latin super design Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati